Bapak Ibu, selanjutnya mari kita mencoba untuk membuat RPP Yang video sebelumnya kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana cara memasukkan KIKD Yang kedua, menetapkan KKM Dan untuk kali ini kita mencoba membuat rencana pembelajaran Ini ada di menu ini, kita klik rencana pembelajaran Kemudian kita buat rencana Kita tetapkan tanggalnya Misalnya kita masuk tanggal 22 Jam pertama, jam kedua Karena akhidah adalah 2 jam Jadi waktu pelaksanaan pembelajarannya di jam pertama dan jam kedua Atau jam kelima dan sampai jam ke enam Kemudian pertemuan pertama Materi bahasan terkait dengan kalimat toibah istifar Kita pilih KIKI-nya, KIKI 3 Kita pilih KD-nya, KD 3.1 Jadi ini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Kita pilih 3.1 Jadi kita membuat RPP-nya per KD Tujuan pembelajaran ini ada di buku Dilihat buku Bisa buku Bisa buku paket, internet dan sebagainya Kegiatan pembelajaran ini juga bisa dilihat di buku Selanjutnya penilaian Ini bisa tes tulis Penukasan dan sebagainya Kita simpan, kalau sudah selesai Terlalu banyak menyimpan Jadi kita hapus saja Kita klik ini lagi Rencana RPP yang tinggal 1 Jadi kita hapus Kemudian klik kita klik ini Nah tinggal 1 Ini RPP yang sudah kita buat Kemudian kita coba buat lagi RPP yang kedua Misalnya Tanggal 23 Atau tanggal 27 29 Jam pertama Jam kedua Pertemuan kedua Materi tentang AD3 Sifat-sifat Allah Terkait dengan ini Materinya kita sesuaikan dengan itu Mengenal Dan seterusnya Tujuan 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 Lihat di buku Prama Sama Buku Sama Kemudian Simpan Ini Nyimpan Berapa kali Kita hapus saja Tujuan kedua Ini aplikasinya Masih belum sempurna Jadi kita merekam Satu klik saja Rekamnya banyak Kita hapus saja Kalau dihapus Tidak mau Kita klik ini RPP Nah Kita hapus lagi Nah Ini kita Sudah membuat RPP Ini pertemuan pertama Pertemuan kedua Jadi meskipun Kita merekam Sampai 4 kali RPP Karena ada 4 AD Pertemuan